Di event festival kali bersih dan pasar bersih pada minggu 29 April 2018, Pemkap Banyuangi ingin jadikan penghasil ikan terbesar kedua di Indonesia, Muncar, menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Banyuangi. Sebab aktivitas nelayan dan pasar ikan di Muncar dinilai mempunyai daya tarik tersediri bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Bupati Banyuangi Abdullah Aswaranas mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjadikan Muncar sebagai destinasi wisata, yaitu dengan merubah kebiasaan masyarakat setempat untuk selalu menjaga kebersihan sungai dan pantai. Pihaknya yakin sungai dan pantai yang bersih dapat mendatangkan wisatawan sehingga nelayan dapat mempunyai penghasilan di sektor pariwisata ketika paceklik ikan melanda para nelayan. Ini bukan main-main, ini pekerjaan yang berat. Ini yang saya rasakan selama jadi Bupati, pekerjaan paling berat adalah pekerjaan merubah budaya orang. Ngaube kebiasaan orang, kebiasaan buang, muang sampah sembarangan, kebiasaan acopa sembarangan, meludah sembarangan, kebiasaan, kenapa muang buang BAB di sungai, kenapa bahasa Inggrisnya teman-teman, kenapa? Nah, kebiasaan merubah kebiasaan BAB di sungai, ini semua perkara yang amat sangat berat. Bupati Anas juga mendorong pemerintah desa, masyarakat, dan perusahaan pengalengan ikan di Muncar untuk bersinergi menjadikan pantai satelit Kalimoro Muncar ataupun di pantai lain sebagai pilot proyek pantai bersih. Target kita ke depan bersih, Muncar ini menjadi tempat baru. Kalau perlu sesuatu ini kan seperti nggak masuk agak membersihin Muncar ini. Karena ini semak belukar sampah. Di bawah bilang dari atas, di atas katanya bilang sampah kiriman. Nah, terus gitu semua. Nah, maka mudah-mudahan ini kerja besar ini ada hasilnya. Bupati Anas mengapresiasi masyarakat setempat yang telah bekerja keras membersihkan sampah di pantai satelit Kalimoro. Sebab saat ini di wilayah itu sudah tidak ditemui tumpukan sampah seperti pada beberapa waktu lalu. Akbar Wiyana melaporkan. Sub indo by broth3rmax